Selamat datang kembali di Bimbingan Belajar Ruang Siswa.net Bimbingan Belajar Berbasis Soal Ruang Siswa Education atau Ruang Siswa.net juga Bimbingan Belajar Online dan Offline Ya, kali ini masih dengan bersama saya di sesi pembahasan kelas matematika grade 6 Oke, langsung saja kita menuju ke soal Segitiga ABC, bila diputar pada titik B sebesar 270 derajat Maka akan menjadi Nah, disini informasi dari soal adalah titik B Itu sebagai porosnya ya Jadi, titik B ini sebagai porosnya, pusatnya Kemudian Kemudian diputar sebesar 270 derajat Nah, ketika diputar 127 derajat Maka, coba kita lihat yang A Yang A, ketika A Nah, A ini kalau titiknya di B ini berarti berapa derajat? Baru 90 derajat ya Nah, jadi diputar gitu Dibayangkan aja Diputar ke Apa namanya? Berlapan arah jarum jam Disini berarti berlapan arah jarum jam Berarti diputar ke kiri ya Maka, baru satu step Berarti itu baru 90 derajat Kemudian Titik B Titik B Diputar lagi Set gitu ya Diputar lagi ke kiri lagi Satu step lagi Itu baru 180 derajat Nah, 90 sama 90 baru 180 derajat Kemudian Diputar lagi Ke kiri lagi Dari B ini Diputar lagi Ke kiri lagi Maka akan menjadi Apa kira-kira C atau D? C Ya, betul sekali Jadi jawabannya adalah C Gitu Karena kalau D Nanti akan kembali ke 360 derajat Pinter sekali Jadi disini adalah Jawabannya adalah C Nah, disini Perlu dicermati Perlu ketelitian Disini Titik porosnya adalah Titik B ya Nah, ini berpengaruh Karena kalau Titik porosnya Nanti A Atau Titik C Nanti akan Berbeda lagi Nah, kemudian Apa namanya Clue yang kedua Adalah disini Kebetulan Di titik B Itu membentuk sudut 90 derajat Nah, disini kan Siku-siku ya 90 derajat Maka kalau Diputar 270 Maka akan 3 kali putaran Nah, disini Meskipun tidak Dijelaskan apakah Searah atau Berlawanan arah Jarum jam Tapi disini Soalnya Apa namanya Jawabannya mengarah Ke berlawanan arah Jarum jam Artinya Putarannya ke Kiri Maka jawabannya adalah C Seperti itu Oke Mungkin cukup sekian Untuk pembahasan Soal kali ini Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di sesi selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya